Bahas terkait rancangan peraturan daerah atau ranperda APBD perubahan tahun anggaran 2023, sebanyak lima fraksi yang juga turut hadir dalam kegiatan rapat paripurna oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin ini menyatakan setuju. Dimana lima fraksi tersebut terdiri dari fraksi Nasional Demokrat, fraksi Gamkasira, fraksi PKB, fraksi Golongan Karya atau Golkar, dan fraksi PDI Perjuangan. Ijinkanlah kami pada penyampaian pandangan umum fraksi Demokrat Nasden menerima terhadap rancangan perda APBD perubahan tahun anggaran 2023 untuk dibahas selanjutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian undangan umum fraksi Demokrat Nasden kami sampaikan, semoga dapat menjadi masukan dalam proses selanjutnya. Dalam sambutan akhirnya pun, Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin, Sufian Syah turut mengucapkan terima kasih kepada fraksi-fraksi yang telah menyampaikan pendapat dan pandangan umum mereka pada rancangan peraturan daerah terkait perubahan APBD 2023 dan menyatakan kesamaan pendapat dan kesetujuannya pada bahasan rapat paripurna kali ini. Saya sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedikit-sedikitnya kepada Dewan yang terhormat dan telah berkenang menerima dan memberikan pemadaman umum terhadap rancangan perubahan APBD Kabupaten Tapin tahun anggaran 2023 yang akan dibahas pada linjang selanjutnya sesuai dengan mekanisme ketentuan yang berlaku.